selamat menikmati kalau situasi anginnya cukup lumayan terpantau kondusif ya dan juga sepoi-sepoi teman-teman kalau di atas langitnya saat ini cukup lumayan mendung teman-teman tapi tidak terjadi kerimis ya ataupun tidak hujan dan juga kedatangan dari kapal potlin 3 yang terbesar di pelabuhan Merakbanten Selasunda dari Bakuni Lampung menuju sandar-sandar termaga 6 eksekutif case sekarang pada tepatnya tanggal 30 bulan April tahun 2023 teman-teman proses manuver sandar-sandar ya dari kapal potlin 3 yang terbesar di Sulat Sunda pelabuhan Merakbanten semoga sandar manuver berjalan dengan lancar aman dan terkendali dan kondusif amin kalau membuka corong fitu kapal sudah terbuka ya teman-teman jadinya sebelum sandar perkiraan 10 meter sudah terbuka corong fitu kapal teman-teman dari kapal potlin 3 ini lah teman-teman sandar-sandar dari kapal potlin 3 sudah berjalan rapih dan terpantau ya aman dan terkendali guys oke standar klakson potlin 3 ya tot gitu bunyi tot tot teman-teman kapal ini teman-teman potlin 3 ini terbesar di laguan Merakbanten ya di Sulat Sunda khusus penyebarangan di baga 6 eksekutif sama juga teman-teman kapal potlin 3 itu sama juga sandar di bagauni Lampung sandarnya di baga 6 eksekutif ya selamat juga teman-teman kali ini sandarnya di baga 6 eksekutif laguan Merakbanten alhamdulillah guys untuk sandar-sandar kapal potlin 3 mantap ya rapih kapal jumbo guys terbesar di Sulat Sunda ya mantap kami informasikan kepada pengguna biasa kalau terikat kali tambang kapal potlin 3 sudah terikat ya teman-teman ataupun sudah dicantolin ya supaya waktu bongkarannya jadinya kapalnya tidak kebawa arus dan juga tidak kebawa gelombang ya waktu bongkarannya teman-teman juga dimodakan mantap guys kapalnya guys di depan mata saya kapal jumbo kandungan mineral esensial ya mungkin badan kamu seger lagi hari ini teman anginnya sepo-sepo ya adem kalau membuka corang pintu kapal sudah terbuka tetapi sudah mentok ya tuh guys setinggi ya tinggal yang kedua proses membuka lamdor lamdor bitu kapal potlin 3 yang terbesar di Sunda Sunda Pelabuhan Merak Banten tuh guys sudah proses membuka lamdor ya waktu tiga sekarang saya teman-teman berada di depan kapal potlin 3 apa aja sih pemotannya kendaraannya dari Bekoni Lampung menuju sandar di bagian 6 eksekutif hari ini teman-teman untuk pulang puncak arus mudiknya dari Bekoni terakhir ya tanggal 30 hari Minggu bulan April ya masih terpantau rapi enggak ya teman-teman dari kendaraan ini di Bekoni Lampung coba guys pantau aja dulu teman-teman supaya tidak ketinggalan ya tuh guys kendaraan mobilnya kelihatan ya dari Bekoni Lampung Alhamdulillah teman-teman buka lamdor lamdor bitu kapal sudah selesai terbuka berjalan dengan lancar aman dan terkendali kondusif mampu dulu teman-teman bongkarannya lagi proses benerin MP2 ya MP2 kenapa seperti ber sesuai lamdor bitu kapal makanya entar dulu teman-teman pengkarannya ya lagi penerit MP2 60 eksekutif hari ini temen anginnya sepo sepo ya dan juga gelombangnya hari ini terpantau penang ya yang pertama kali yang keluar teman-teman bongkaran dari kapal poten tiga yaitu mobil pribadi mari temen selalu nyembak ya untuk bongkar-bongkaran kendaraan dari kapal poten tiga supaya tidak ketinggalan ya ini guys habis pulang puncak arus mudik ya dari Bekoni Lampung yang pertama kali yang keluar pribadi semua ya teman-teman ini kurang lebih kapal poten tiga ini perkiraan mahatan kendaraan unitnya kurang lebih 400 kendaraan ya tapi khusus pribadi semua ya kalau 400 kendaraan unit terkapal ya tapi kalau campur sama bus ataupun TV terbesar ya perkiraan 350 temen kalau campur ya sama bis ataupun truk kalau pribadi semua berkira ya muatannya 400 unit penyerahan temen dari kapal poten tiga karena poten tiga ini terbesar ya di pelakuan berat Banten sudah Sunda ternyata guys muatannya ataupun bongkaran kendaraan poten tiga lumayan penuh ya full dari Bekoni Lampung kalau Sumatera kes bongkaran menuju sebagai enam eksekutif lapuan Merak Banten ternyata bang 6-lam ya jangan buru waduh ini terlalu tinggi amat ya lambdor ini atau yang benar-benar sebenarnya sesuai lambdor yang tinggi kebanyakan pribadi guys yang keluar ya borong sama kapal poten tiga dari Bakunin Lampung ini temen tujuan pulang pucat harus mudik ya masing-masing menuju waktu Jakarta maupun ke Tangderang ya ini dari mudik di temen dari Bekoni Lampung waktu sebelum lebaran ya waktu puncak-pucat harus mudiknya sekarang kembali pulang puncak harus mudik temen tujuan ke rumah masing-masing alamannya karena besok temen satu hari Senin udah mulai kerja normal seperti biasa dan juga lebaran ini sudah terlewat ya sekarang sudah kembali normal lagi temen kita terlalu macet ya hari ini di perubahan merah terpatu aman dan lancar kondusif temen ternyata guys semuatannya karena kendaraannya penuh ya khusus pribadi semua ini terbakoni Lampung kalau lebih guys ini muatan kendaraan voltin tiga ini yaitu kendaraan 400 konderaan unit temen ya kapalnya ini besar ya dari kapal voltin tiga bel truk bus kelihatan temen enggak belum ada bongkaran ya pertama yang keluar pribadi sampai sekarang temen bongkarannya pribadi semua buku truknya ataupun bus kondissel juga ada ya kendaraannya nih bongkarannya temen Hai apa sepi kayaknya dari bagoni kayaknya kendaraan truk besar mokel Cepert guys Hai 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 hati-hati bang pelan-pelan dan teman terbatas semua ya gendaranya sekarang teman sudah kembali normal lagi ya di lebaran-lebaran ini karena lebaran sudah terlewati sekarang kembali normal lagi mobil pacirugis spot lebaran baru ya dan teman pengkaranya banyak ya dari Bakuni Lampung menaiki kapal Potlin 3 terbesar di Sulat Sunda Pelabuhan Merak Banten iya teman anginnya sekarang sepo-sepo ya anginnya adem terbaran di Sulat Sunda satupun bus ataupun truk kelihatannya temen bongkarannya bongkaran dari kapal potritika ini enggak kelihatan ya truk sama bus kebanyakan bongkarannya ataupun muatannya dalam kapal berbadi semua ya dari Baguni Lampung pulau Sumatra Innova tapi ini temen bongkarannya kurang lebih 15 menit ya hampir setengah jam temen bongkarannya ya Pajiru lagi temen Bajiru support warna putih guys Pajiru hanya sepo-sepo ya temen Adam Fortuner warna putih guys tapi kendaraan Rote 2 yaitu motor tidak ada ya temen ya hanya kendaraan motor itu direguler temen bongkarannya ya ya setupun tidak ada keteran motor ya kongkarannya pribadi semua kalau keteran motor kongkarannya ataupun kantornya direguler ya Labuan Rebanten Tuh guys angitnya guys Adam guys super sepoi mantap mantap ternyata ya temen bongkarannya penuh ya mantap mantap ini temen dari Lampung ya bongkarannya berarti penuh muatannya guys mantap muka muatannya temen dari Bumpulia naiki kapal potlin tiga terbesar di pelabuhan Merak Banten khusus santar di belakang 6 eksekutif sekarang teman kelasannya mendung ya dan juga berawan ya tapi tidak hujan ya ataupun tidak krimis di sore hari ini teman dan teman matanya ya penuh ya bongkarannya bongkarannya perlu guys full perlu lebih setengah jam nih teman bongkarannya ini kalau penuh ya ini aja sudah perlu lebih 14 menitan ini tengah jaman kurang ini kalau lebih ini bongkarannya ini ini matanya teman bongkarannya atas bawah ya jika ada di atas dekada teman Alhamdulillah teman ya bongkarannya sudah selesai ya dan juga berjalan dengan lancar cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh it's the best it's the best selamat menikmati